Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUSAM News hadir kembali menjumpai anda bersama saya Ratu Hitullah. Jajaran Patroli Unit 901 Satuan Samapta Polresita Samarinda melakukan pengamanan kepada para relawan pemadam kebakaran di lokasi kebakaran Minggu 29 Agustus 2021 pagi lalu. Diketahui Minggu 29 Agustus 2021 lalu sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Jalan Sentosa, Gang Hidayah RT 72, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, terjadi peristiwa kebakaran. Peristiwa tersebut terjadi di saat personil Sat Samapta Polresita Samarinda sedang melaksanakan tugas giat cipta kondisi di wilayah hukum Polresita Samarinda. Aibdah Hutasoid mengkompirmasi setelah menerima kabar dirinya bersama semua pasukannya langsung bergerak menuju lokasi kebakaran untuk melakukan pengamanan situasi dan kondisi di lokasi kejadian. Ia melanjutkan dengan hadirnya jajaran Unit 901 di lokasi untuk memastikan tidak adanya hal-hal lain yang terjadi yang merugikan para relawan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Aibdah Hutasoid menambahkan, akses jalan yang begitu sempit untuk menuju titik api membuat tim pemadam kebakaran agak kesulitan. Kurang lebih satu jam api dapat dipadamkan. Data sementara dari Ketua RT 72 Idris Kusuma ada kurang lebih tujuh bangunan rumah yang terbakar. Di antaranya ada dua bangsalan, empat rumah tunggal dan satu kiosk sembako. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!